Pasal yang dipersangkakan, yaitu pasal 14 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 46. Pasal yang dipersangkakan, yaitu pasal 14 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 46 tentang peraturan hukum pidana, dimana ini ancamannya 10 tahun, kemudian pasal 45A ayat 2 yuntuh pasal 28 ayat 2 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan dan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi dan 17 ahli, dimana penyidik sudah mendapatkan berbagai alat bukti, yaitu baik itu alat bukti elektronik, keterangan, maupun ahli. Jadi untuk menetapkan tersangka, setidaknya penyidik sudah mengumpulkan 3 alat bukti tambah 1 surat. Terima kasih.